Terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin Ayu sebagi pewirsa. Aktivitas Gunung Marapi di Kabupaten Agam Sobatra Parat kembali meningkat. Gunung Marapi meletus pada Kamis dini hari dan disertai dengan suara dentuman yang keras hingga terdengar ke kota Bukit Tinggi dalam radius 15 km. Letusan kencang dari aeropi Gunung Marapi di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar terjadi pada pukul 1 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat Kamis dini hari. Terlihat jelas, lontaran material pijar keluar dari latusan gunung berketinggian 2.891 meter di atas permukaan laut saat hari gelap. Suara dentuman dan keteran akibat eropsi Gunung Marapi bahkan terdengar dan dirasakan hingga kota Bukit Tinggi pada radius 15 km. Saya sekarang berada di kawasan Benteng Fordekok. Jarak dari Gunung Marapi ke posisi saya saat ini adalah 15 km. Gunung Marapi sendiri berada di balik pusat pertokohan itu. Di belakangnya yang tertutup awan itu adalah Gunung Marapi. Saat letusan yang terjadi dua kali sebelumnya pada Rabu siang dan Kamis dini hari, letusannya terdengar suara dentuman yang cukup keras pada dua kali kejadian. Demikian juga dengan getaran juga dirasakan di sini. Namun pada dua kali eropsi, ketinggian kolom abu tidak terlihat karena tutup awan dan yang terjadi di hari tadi malam itu karena terjadi di malam hari. Petugas pos pengamat Gunung Api Marapi di Bukit Tinggi memantau lontaran kolom abu setinggi seribu meter di atas puncak gunung. Eropsi kedua dalam bulan Agustus ini terkam di seosmograf dengan amplitude maksimum 19 mm dan durasi atau lama letusan 1 menit 5 detik. Saat ini Gunung Marapi berada pada status waspada atau level 2. Masyarakat di sekitar Gunung Marapi dan pengunjung atau wisatawan maupun pendaki gunung tidak diperbolehkan memasuki dan melakukan kegiatan dalam wilayah radius 3 km dari pusat aktivitas di Kawah Ferbek, Gunung Marapi. Dari Bukit Tinggi Sumatera Barat, Bahayu Sikumbang, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!